Halo semuanya, aku Lian, balik lagi di channel aku Sesuai judul di video ini, jadi kali ini aku mau cobain makan ayam geprek teman-teman Seperti yang kalian tau ya, sebenernya aku tuh gak terlalu bisa makan pedes Tapi di video kali ini aku mau coba, aku mau challenge diri aku sendiri Seberapa jauh aku bisa makan pedes, oke? Sekarang ini aku sudah ada di tempat makan ayam geprek favorit aku Namanya ayam geprek Madagaskar Kita langsung masuk aja, let's go! Halo guys, apa kabar semuanya? Walaupun akhir-akhir ini aku sering review hotel, tapi tetep aku masih suka kulineran juga Nah, udah memasuki bulan Desember, tapi tahun 2018 ini aku masih belum sempet bikin video Tentang makanan yang paling difavoritin seluruh rakyat Indonesia tahun ini Apalagi kalau bukan ayam geprek! Nah, aku juga mau kasih rekomendasi tempat makan ayam geprek di Bali yang enak, murah, kenyang Ala anak kampus dan anak kosan yang duitnya pas-pasan Namanya ayam geprek Madagaskar Cabangnya ada banyak, tapi sekarang aku mau cobain makan di cabangnya yang di Jalan Merdeka, daerah Renon Untuk tempatnya gak terlalu luas sih, tapi cukup nyaman FYI nih, kalau pas jam-jam makan, disini bakalan rame banget sama antrian abang ojol Jadi kalau mau order online, mending sebelum lapar Biar gak bad mood gegara nunggu kelamaan kan? Untuk menu makaranya, disini gak cuma ayam geprek aja Ada tuna, tempe, kulit, jamur, dan semua bakalan digeprek sama sambal Yang bisa kalian request tingkat kepedasannya sesuai keinginan kalian Dan disini aku pesen 5 paket nasi dan mie Ada ayam plus mie level 1 Paket komplit level 2 Kulit plus mie level 5 Butter rice Dan terakhir ada paket ayam plus nasi level 50 Dan aku juga sempet ngepokin proses ngulek cabenya Tuh coba liat, cabenya 50 biji cuy Terus dicampur sama tomat Dan digeprek bareng ayam gorengnya Tadaaa Nyonyor-nyonyor deh Gak cuma itu, ada kebab, silky puding, dan susu Wah, udah gak sabar buat nyobain nih Skuy By the way, mungkin kalian pada bingung Ngapain kok aku bawa banduk? Ya kan? Ya kan? Nih, buat ini nih Desir pasir di padang tandus Segersan pemikiran hati Terkisahku di antara Cukup! Bercanda Soalnya aku kalau makan pedas langsung auto keringetan Jadi biar gak dibilang sama kalian ngabis-ngabisin tisu orang Bawa banduk sendiri aja deh Kita langsung cobain dari yang mie ayam level 1 Yang cemen dulu Yang cemen dulu Nih, mie-nya udah keburu dingin sampai gini temen-temen Hasilnya tadi gak gini sih Mie-nya kecil-kecil kayak mie instan ya Oke, aku cobain sama ayamnya Makan Ayamnya untuk yang level 1 Belum terlalu pedas sih menurut aku Bagian luarnya kulitnya itu crispy banget Dan di bagian dalamnya itu juga empuk ya ayamnya Nih Makan Jadi disini tuh fresh Pesen sambalnya berapa Itu nanti baru dibikinin Jadi bukan udah nyetok berapa lama gitu Sambal ayam gepreknya tuh pasti fresh terus Yang enak adalah ada sedikit asam-asamnya gitu Karena pakai tomat sama ada jeruk limonnya juga Nih Gak cuma di bagian kulitnya aja yang gurih Tapi sampai ke dalam juga gurih Daging ayamnya banyak banget Katanya gak pedas Lumayan Nih, belum yang level 50 coy Yang level 50 ini cuma buat big bed banget sih Sekarang kita cobain yang paket komplit Nah, kita naik pelan-pelan Ini yang level 2 Yang menarik di paket komplit ini adalah Banyak side dishnya ya Jadi ada terong goreng, ada kol goreng, tahu, tempe Nih kayak gini, tempenya gede-gede coy Tempenya crispy banget Karena digoreng tepung Kalau ayamnya sih kayaknya sama ya Kita coba yuk Sejauh mana pedasnya Masih oke sih Aku lebih suka yang paket komplit gini temen-temen Soalnya banyak sayurnya kan Ada kol sama terong Ada tahu tempenya juga Jadi side dishnya banyak Kalau aku sih lebih suka yang kayak gini Kalau yang kulit itu kecil-kecil kayak gini temen-temen Kalau yang ayam tadi kan besar Ini buat yang doyan sama kulit ayam Wah ini juara banget sih Ini kan kulit ayamnya aslinya crispy banget Terus kan dicampur diulek-ulek sama sambal Jadinya agak lembek-lembek gitu Tapi masih crunchy di bagian dalamnya Enak banget Bagian dalamnya tuh crispy dan agak sticky temen-temen kayak gini Nah tuh Jadi agak sticky Tuh kan Tuh kan Tuh kan Tuh kan Tuh kan makan pakai sendok Sekarang makan pakai tangan Kenapa enggak pakai sendok? Biar keliatan lebih dramatis gitu kan Belah-belah pakai tangan Biar kalian lebih ngiler Ngiler enggak? Ngiler enggak? Enggak Ngomong apa sih bang? Kenapa disensor? Gak disensor Ntar dijulitin Disensor Dikepoin Mau lo apa sih netizen? Oh hell nah Bitch I'ma live on his way Sebelum aku nyobain yang level 50 Kita cobain dulu yang butterice nya Oke Nah di butterice ini Nasinya beda temen-temen Jadi ini katanya sih nasi gurih Kita cobain yuk Enak nih nasinya Aku suka Ini kayaknya nasinya kayak pakai mentega gitu temen-temen rasanya Jadi lebih gurih Terus di sebelah sini nya Itu ada kayak Mix salad gitu lah Kol, terus kol ungu Temen timun Terus disiram sama mayonaise Dan ada potongan tomatnya juga Makan Nah ayamnya itu udah dipotongin gitu loh Kecil-kecil Jadi gak yang whole chicken gitu Kalau yang ini sih kan saus sambal Jadi gak pedih sama sekali Ini porsinya lumayan banyak temen-temen Untuk sayur dan ayamnya juga lumayan banyak Tapi Kalau Habis makan yang Pakai sambelnya ayam geprek tadi Terus makan saus sambal gini Jadi kayak Gurih nya tuh berkurang gitu Karena kan Lebih gurih sambelnya ayam geprek ya Daripada saus sambal kan Hmm Nih 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 Anjir Wah Oke cabenya coy Sebenernya tadi aku udah sempet cobain Sedikit cabenya Langsung nampol banget Sumpah Gak tau deh aku Aku gak yakin aku bisa ngabisin ini keseluruhan ya Justru malah kayaknya gak mungkin habis sih Gak mungkin habis sih Gak mungkin habis sih Kalian tau lah ya Kalau aku cemen Kalau yang makan yang pedes-pedes gini Aku cemen lah wees Gak usah dipotongan ambil Foodpoker-foodpoker lain lah wees Pasti gak mungkin Menang lah aku Pasti kalah lah wees Surabaya ini emet Cepain yuk Mas sambelnya nih Makan Dari Pertama Oh Oh Ada senyata gak pake lama gitu Langsung Langsung Gitu Aduh, padahal banget Aduh Aduh, sumpah ini padahal banget Aduh 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 Cobain lagi ya, nih pantang menyerah gue Meskipun aku gak kuat makan pedas Tapi pantang menyerah coy Lelaki sejati F50, nih capinya banyak ya Kalian udah lihat ya Bismillah Aduh, ini makan cayam apa makan cabai sih? Aduh Aduh Aduh, gak tau deh Oke langsung Aku ditenggorokan Aduh Aduh, makan Empat suap aja Aduh Aduh Aduh, gak deh Gak deh, kau deh Aduh 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 Aku masih ada satu makanan lagi Itu kebab Kebab ya Kebab Kita cobain kebabnya aja Buat penutup Oke Mudah-mudahan gak pedas ya Di kebabnya itu Ada empat pilihan teman-teman Ada ayam Ada kulit Tuna Sama ada jamur Nah, kalian bisa pilih toppingnya sesuai dengan selera kalian Di sini aku pilih yang tuna aja Kita cobain, yuk Nah, di kebabnya ini Udah ada lidahnya kayak gini Jadi kalian keluarnya tinggal ditarik gini Nah, tuh keluar kebabnya Dan dimakan Cheers Wow Aduh Kertosnya kemakan Untuk ukuran harganya 20 ribu Ini worth it sih menurut aku teman-teman Karena ukurannya itu gede banget Dan di dalamnya itu ada potongan sayur kol Terus kemudian ada daging tuna juga yang lumayan banyak Tuh, kalian bisa lihat tuh isinya Jadi tunanya itu lumayan banyak Di sini aku juga nyobain silky puding Soalnya aku tadi lihat di kulkas itu kayaknya menarik gitu kan Bisa kayak, apa sih? Tuing-tuing banget gitu Tuing-tuing Kita cobain ya Hmm Hmm Baunya wangi banget teman-teman Bau manga Lihat nih ya So jiggly Tuh Oh my lord Makan Hmm Gak usah dikunyah Masuk ke lidah aja langsung hancur gitu Tunggu banget nih Habis makan yang pedes-pedes Makan silky puding enak banget Hmm Jadi di sini itu namanya itu lucu-lucu teman-teman Jadi kayak satu keluarga gitu Karena ayam gepreknya itu kan namanya ayam Madagaskar Terus pudingnya tadi kan namanya puding Kenya Dan satu lagi di sini ada namanya susu Somalia Jadi kayak negara tetangga gitu Itu lucu ya Nah di sini aku pesen yang rasa taro Kita cobain yuk Oke teman-teman, aku udah selesai makan Tadi ayamnya pedes banget Tapi enak Sumpah enak banget Aku tadi suka banget sama yang paket komplitnya Yang ada terong, tahu, tempe, sama kol gorengnya Itu enak banget Terus kemudian juga aku suka sama butter rice-nya Itu enak juga Mada butter rice Nasinya gurih Aku juga suka banget sama kebabnya Kebabnya enak banget recommended Jadi kalian wajib banget gue cobain kebabnya Kalau kalian datang kesini Mungkin segitu dulu review aku untuk tempat ini Mungkin teman-teman yang di Bali udah pada pernah buat makan disini Karena tempat ini ayam Madagaskar ini cabangnya ada banyak Gak cuma disini aja Ada di Gatsu, ada di Batu Bulan, Ubud, Canggu, Dalung, dan banyak tempat lainnya Jadi aku juga pengen tahu pendapat kalian Jangan lupa buat tinggalin di komen di bawah Aku pasti baca komen kalian satu-satu Ceritain gimana menurut kalian ayam geprek Madagaskar ini Oke? Mungkin segitu dulu untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol keatas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay, atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Subscribe guys, subscribe Jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapet notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga instagram aku di AddUpNomadTravel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Okay, that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye-bye